Kita sama-sama menyaksikan bagaimana iring-iringan kendaraan terus dihampiri oleh masyarakat yang memang sudah menunggu sepanjang jalan yang akan dilalui oleh iring-iringan kendaraan yang akan menuju ke Lanud Halim Perdana Kusuma. Kita sama-sama menyaksikan bagaimana iring-iringan kendaraan yang akan dilakukan dengan kendaraan kendaraan yang akan dilakukan dengan kendaraan kendaraan yang akan dilakukan. Dari grantus Nusantara kami mengucapkan terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo. Terima kasih. Kami doakan sukses selalu untuk Bapak, sehat selalu untuk Bapak, dan selamat menikmati Bapak. Yang pastinya tentunya kendaraan yang digunakan, apa yang menggunakan kendaraan yang digunakan oleh Bapak. Ini adalah buatan pindah, namun adalah kendaraan taktis Maung Garuda. Menggunakan kendaraan taktis buatan Indonesia, buatan Bapak sendiri Maung Garuda. Dan inilah dia segera langsung menyampa warga yang ada di panggung Nusantara. Sekali lagi, panggung Nusantara dan juga seluruh masyarakat yang dihubungi. Terima kasih banyak, Pak. Dari panggung Nusantara, aku ucapkan terima kasih untuk Bapak Jokowi. Baik saudara penonton, masih kita hadirkan gambar terbaru terkait dengan proses kepulangan dari Presiden ketujuh Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menuju ke Lanudhalim Perdana Kusuma. Saat ini sedang melintasi kawasan atau jalan MH Tamrin Jakarta. Sudah banyak masyarakat yang memang menunggu kehadiran dari Bapak Jokowi Widodo, yang saat ini berada di kendaraan taktis Garuda Indonesia 1. Dengan atap terbuka, menyampa warga yang memang ingin secara langsung memberikan apresiasi atas 10 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi Widodo. Saat ini dalam perjalanan, Presiden Republik Indonesia ketujuh, Presiden Jokowi Widodo, dan Presiden Republik Indonesia ke-8, Presiden Prabowo Subianto, selepas upacara pelepasan yang berlangsung di Stana Merdeka Jakarta, dalam satu kendaraan yang sama, Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo langsung menuju ke Lanudhalim Perdana Kusuma untuk melepas Presiden Jokowi beserta Ibu Negara, Ibu Iryana Jokowi Widodo, untuk melakukan penerbangan langsung menuju ke Solo. Situasi terkini yang dapat kami sampaikan, dari Istana Merdeka Jakarta, sejumlah pasukan yang mengikuti upacara pelepasan Presiden Jokowi, baru saja meninggalkan, ataupun juga baru saja mengubarkan barisan, dan terpantau dari kejauhan bahwasannya saat ini, iring-iringan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo, masih dalam tengah perjalanan menuju ke Lanudhalim Perdana Kusuma. Ya, agak sedikit tertahan laju kendaraan dari Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo, karena semakin banyaknya masyarakat atau warga yang ingin mendekat ke iring-iringan kendaraan yang ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ketujuh RI Jokowi Widodo. Saat ini, iring-iringan kendaraan akan mulai memasuki Jalan Jenderal Sudirman, di mana di sejumlah lokasi di Jalan Jenderal Sudirman juga sudah ada panggung rakyat yang memang disiapkan untuk bisa memberikan hiburan kepada masyarakat sekitar dengan berbagai penampilan tentunya. Ya, saudara penonton dan Maya, jika setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan dari Komplek Parlemen menuju ke Istana Negara atau Istana Merdeka Jakarta dengan langsung menyapa para masyarakat yang menunggu sejak pagi dan saat ini dalam pelepasan Presiden Jokowi Widodo menuju ke Bandara Lanut Halipadana Kusuma. Ini situasi yang sama juga kita perhatikan ya, jika tadi Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan Garuda Indonesia I dari MPR menuju ke Istana Merdeka melambaikan tangannya kepada masyarakat dan sekarang kondisinya berbalik atau bertukar ketika Presiden ketujuh Republik Indonesia Jokowi Widodo yang berangkat dari Istana Merdeka Jakarta akan menuju ke Lanut Halipadana Kusuma yang memanfaatkan momen untuk menyapa dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang memang begitu antusias dari pagi hingga sore bahkan sambil panas-panasan menanti kehadiran dari dua tokoh luar biasa ini. Ya, tentu suasana panas yang cukup terik hari ini tidak menjadi hambatan dan tidak menjadi halangan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pelantikan Presiden Republik Indonesia begitu yang memang prosesinya cukup panjang berlangsung sejak tadi pagi namun persiapannya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari bahkan sejumlah kepala negara dan juga utusan negara-negara sahabat juga turun hadir secara langsung untuk mengikuti prosesi pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia yang tadi pagi berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Parlemen MPR di Jakarta. Baik, nampaknya untuk tamu undangan yang tadi hadir dalam upacara penyambutan dan pelepasan ini sudah mulai berangsur meninggalkan halaman Istana Merdeka. pun begitu dengan masyarakat yang berada di luar Istana Merdeka juga sudah mulai berangsur meninggalkan lokasi yang tadi juga sempat digelar konser musik dan kita sama-sama akan menantikan agenda berikutnya seperti kami sampaikan, Saudara, bahwa akan ada agenda pertemuan Presiden Prabowo Subianto akan menyambut sejumlah tamu negara di Istana Merdeka yang terbagi ke dalam beberapa sesi dan nantinya pada malam hari nanti akan ada gala dinner bersama dengan tamu undangan khususnya tamu-tamu negara di Istana Merdeka Jakarta.